Hai sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi jam tayang dalam algoritma YouTube buat yang belum menonton silahkan tonton dulu video itu agar bisa memahami lebih jelas lagi isi dari video ini setelah algoritma menentukan video mana yang mau mereka promosikan berdasarkan perhitungan jam tayang dan juga retensi penonton video tersebut akan dipromosikan ke berbagai tempat oleh YouTube yaitu halaman beranda halaman video penyaranan dan halaman pencarian dan ketika video tampil baik itu di dalam halaman beranda halaman video penyaranan atau halaman pencarian ketika ada orang yang melihat video itu tampil dan kemudian orang itu mengklik video itu maka aksi itu disebut dengan rasio klik tayang makin tinggi rasio klik tayang akan semakin bagus karena itu adalah indikasi jika orang suka dengan topik dalam video itu meski kemudian nasib video itu selanjutnya akan ditentukan oleh jam tayang dan retensi penonton seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya jika jam tayang dan retensi penonton rendah meski rasio klik tayang tinggi maka algoritma akan menganggap jika isi video tidak menarik intinya adalah harus ada keseimbangan antara jam tayang dan retensi penonton dengan rasio klik tayang jika video memiliki rasio klik tayang antara 5% sampai 10% itu sudah bagus rata-rata video mendapatkan 1-3% rasio klik tayang untuk mendapatkan rasio klik tayang yang bagus kuncinya ada di thumbnail thumbnail ini adalah pintu masuk bagi penonton ke dalam konten punya konten bagus namun jika thumbnailnya buruk maka nasib video akan menjadi buruk punya video dengan thumbnail bagus dan mengundang orang untuk mengklik sehingga viewsnya bisa melejit namun kontennya sampah maka nasib video juga akan terburuk antara konten dan thumbnail harus ada satu kesinambungan thumbnail harus bagus dan menarik begitu juga isi dari konten videonya harus bagus dan juga menarik untuk urusan thumbnail ini memang bukan perkara mudah beruntunglah mereka-mereka yang menguasai ilmu desain grafis sehingga bisa membuat thumbnail dengan desain tingkat lanjut dengan level yang berbeda buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini silahkan subscribe ke dalam simple channel buat yang sudah subscribe kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya peace